Kita harus bisa membuat brand kita berbeda daripada yang lainnya. Karena sekeras apapun, sekuat apapun, kita untuk menduplikasi merk orang lain, perubahannya kecil, bahkan sangat kecil. Dan aku gak mau buang-buang energi ku buat itu om. Sayang, lebih baik aku tahan dan aku memikirkan sesuatu yang out of the box. Sesuatu yang baru. Sesuatu yang akhirnya bisa diterima sama masyarakat. Bukan cuma orang lain, bukan cuma buku, tapi kita bisa belajar dari apapun. Nah ini dari perjalanan membesarkan geprek bensu ya. Itu apa ya, strategi yang benar-benar jitu dan bisa menang dibandingkan dengan para kompetitor. Kan tentunya kompetitornya banyak sekali. Apa dari rasa atau dari... Pertama, pasti seperti yang aku bilang, menjadi pioneer, kita harus bisa membuat brand kita berbeda daripada yang lainnya. Karena sekeras apapun, sekuat apapun, kita untuk menduplikasi merk orang lain, perubahannya kecil, bahkan sangat kecil. Dan aku gak mau buang-buang energi ku buat itu om. Sayang, lebih baik aku tahan dan aku memikirkan sesuatu yang out of the box. Sesuatu yang baru, sesuatu yang akhirnya bisa diterima sama masyarakat. Contohnya kayak misalkan geprek bensu. Ketika geprek bensu itu mendapatkan hati di konsumen Indonesia, setelah itu aku langsung menyusun om. Per tiga bulan, sampai per semester, sampai per tahun, apa aja sih yang mau aku lakuin. Aku melihat, unik selling point-nya dari geprek bensu itu sebenarnya apa? Apa yang orang cari? Ada yang aku akan buat sebagai inovasi, ada yang aku akan buat sebagai perbaikan. Contoh perbaikan tuh, dari tahun 2017, geprek bensu tuh kita small outlet om. Bahkan bukan outlet. Jualnya pakai booth gitu loh. Booth, iya. Yang open kitchen. Nah, ketika itu aku ngeliat, ini yang aku gunakan sebagai perbaikan. Lama-kelamaan kalau orang udah rame, penuh, sosak gitu om. Di dalam om, bau cabai sampai kemana-mana. Iya, iya. Jadi aku bilang, wah ini harus ada perbaikan di sisi fasad dan juga renovasi. Akhirnya kita mulai pindahkan dapurnya ke belakang. Secara tampilan juga lebih baik. Secara pengemasan juga lebih baik. Yang tadinya, orang-orang itu expect geprek bensu levelnya. Ya, level-level pecel ayam lah. Lama-lama karena aku lakukan perbaikan. Terus, mereka menyetarakan kita dengan brand-brand yang sudah ada terlebih dahulu. Dan ini adalah sebenarnya berkat yang aku terima. Aku harus bisa manfaatin itu. Aku gak bisa bilang, jangan disamain. Kita kan murah. Gak mau. Aku akan cari caranya gimana orang bisa menyetarakan aku untuk bisa menjadi yang terbaik. Sama kayak om bilang. Setelah aku udah jump in, aku pengen jadi yang terbaik di dalam. Sekarang ini di Indonesia belum ada ayam goreng yang mungkin bisa menyebar banyak sekali seperti geprek bensu dan khususnya untuk geprek ya om. Dan itu menjadikan aku lebih semangat lagi setiap harinya. Selain dari perbaikan, inovasi-inovasi yang juga aku akhirnya lihat. Gimana caranya berdasarkan riset, aku bisa buat orang itu datang lagi ke geprek bensu. Aku mendengarkan mereka. Mungkin kalau dulu ada istilah pembeli adalah raja. Buat aku bukan raja. Pembeli adalah yang utama. Karena kalau raja om, ini mohon maaf ya untuk semua pembeli. Karena kadang-kadang pembeli itu ada loh om. Aku kemarin habis ada satu kesalahan, aku diperas abis-abisan om. Sama pembelinya. Jadi ada satu kesalahan di dalam penyajian makanan, terus dia bilang, saya minta diganti rugi sepuluh kali lipat. Yang kayak gini sebenarnya kita gak bisa ngejagain ya om. Kayak pasti ada aja. Makanya aku bilang pembeli adalah yang utama. Aku mengutamakan kejujuran, kepuasan pembeli, dan juga repeat order nantinya. Tapi kalau raja kan semua apa kata dia kita iain aja. Ya gak bisa dong. Menurutku kayak, ya kita akan lihat bagaimana sih sebenarnya yang harus kita lakukan. Dari situ akhirnya aku lihat lagi, oh ternyata ada banyak nih ide kreatif yang bisa aku kembangkan. Mulai dari geprek bensu itu aku tanya ke orang. Apa yang kalian tahu kalau soal geprek bensu? Pedas. Wah berarti kalau yang gak suka pedas gak bisa makan geprek bensu dong. Aku langsung mikir cuan lagi nih. Gimana caranya aku bisa bikin branding kalau anak-anak dan orang yang tidak suka pedas itu bisa makan geprek bensu. Akhirnya geprek bensu ada yang level 0 dan ada bensu kids. Oke. Kayak gitu. Terus ada lagi yang orang bilang, apa yang kalian pikirin kalau misalkan geprek bensu? Antriannya panjang. Wah, kalau antriannya terlalu panjang berarti aku bisa menambah hop-hop setor-setor kecil supaya orang itu bisa mendapatkan geprek bensu dengan cara lebih mudah. Dan juga perbaikan SOP om. Jadi, aku bikin sendok takar di dalam. Kalau dulu kan ngirak-ngiraknya tuh kayak masih ngulek manual satu-satu terus ngirak-ngiraknya tuh berdasarkan gramasi. Kalau sekarang kita bikinnya bulky semuanya tetap fresh made tapi melalui alu setelah itu aku sudah siptakan sendok takar. Jadi mereka bisa lebih bisa lebih dinamis di dapur. Jadi, yang bisa aku sampaikan adalah riset dan perbaikan untuk bisa untuk bisa ada sampai sekarang. Dan yang sedang aku perjuangkan adalah konsistensi. Dimana kalau pada saat geprek bensu lahir ada geprek-geprek lainnya tumbuh dan juga bisa besar mungkin berjalan beriringan sama kita buat aku aku seneng karena targetku tercapai menjadi top of mind. Karena ketika ada geprek lain yang datang orang akan bilang kayak geprek bensu ya? Iya kan? Iya, iya, iya. lu jual apa? Jual geprek. Oh, yang kayak bensu-bensu gitu ya? Itu yang itu yang memang menjadi target aku. Karena bisnisku mudah-mudahan bisa menjadi bisnis yang bukan hanya 5 sampai 10 tahun tapi kelak akan menjadi bisnis sampai puluhan tahun yang menemani anak-anak kecil remaja dan orang dewasa tumbuh kembang. Bukan di Indonesia tapi di luar negeri juga. Luar biasa. Amin. Ini sobat sukses. Ini yang sungguh sangat membanggakan kita semua ya. Jadi harus didukung ini geprek bensu ini kan benar-benar asli merek Indonesia dilahirkan oleh putra-putri Indonesia ya. Bersaingnya juga sama perusahaan-perusahaan dunia yang ada di Indonesia. Benar. Saya kan selalu ngomong masak ayam goreng yang nomor satu juga dari asing. Dari negara luar. Nanti ngomong pizza juga dari luar. Nanti ngomong burger dari luar. Lu kita ini di Indonesia masih nggak ada yang menang. Yang menang cuma mie instan. Betul. Jangan dong. Kalau bisa memang lahirlah seperti geprek bensu begini. Jadi lama-lama di Indonesia ini brand-brand Indonesia ini nomor satu semua top of mind semua. Akhirnya kita bisa menjadi perusahaan global. Kita yang datangin mereka. Benar. Ini memang sepaham juga dengan Presiden Jokowi ya. Betul. Cintailah produk-produk Indonesia. Betul, betul. Dan aku nggak pernah merasa tersaingin dengan adanya geprek-geprek lain. Justru aku seneng malah. Berarti ada warna baru di makanan jenis ayam dari Indonesia. Seharusnya dengan terciptanya geprek-geprek lain ini membuka lapangan pekerjaan. Mulai dari petani cabai. peternak ayam. Rumah potong ayam. Kemasan. Bahkan sampai ke UMKM. Anak-anak yang tadinya iseng-iseng di sekolah dulu ada es kepal. Sekarang mungkin dia jadi jualan ayam. Kalau ini kan sebenarnya menjadi salah satu idea yang bisa untung buat semua. Jadi aku kayak I'm so happy kalau ada banyak geprek lain ini. Nggak apa-apa. Dan dari sisi pricing juga you sangat berani ya memberi harga yang jauh dibawa dari kompetitor yang ada ya. Karena Papa Mama dulu selalu bilang nggak apa-apa cuannya dikit. Yang penting panjang. Selain itu juga memang aku pengennya geprek bensu ini karena aku fokus menjadi lokal brand nomor satu di Indonesia. Aku pengen bukan cuma di kota besar om. Sementara buying powernya tingkat kemampuan orang untuk berbelanja makanan di luar rumah sudah terukur kan sekarang ini. Dari gaji karyawan UMK UMR sampai kepada semuanya sudah kita sudah kita lihat lah. Kurang lebihnya di angka berapa sih. Apalagi zaman sekarang kan OJIC online juga sudah bisa memberikan hasil riset data mereka. Bahkan saya sekarang di angka berapa yang baik. Nah dari situ aku memang berupaya bahwa geprek bensu ini untuk menjadi lokal chicken brand nomor satu di Indonesia bukan cuma orang berada aja yang bisa makan. Tapi semua juga bisa makan. Kalau memang orang-orang yang merasa aku nih taste-nya western banget ya kamu makan geprek bensu yang pakai mozzarella. Kan ada yang pakai mozzarella yang harganya 25 ribu plus-plus. Kalau kamu budgetnya pas-pasan ya kamu bisa makan yang 10 ribu loh om. Ada yang 10 ribu om. Nasi sama ayam 10 ribu. Itu you bisa menekan secara kos karena you support semua dari ingredient yang lainnya. Semuanya. Dan standarisasi juga terjaga ya. Betul. Jadi sebenarnya itu juga seiring berjalan om. Sebelumnya memang kita masih bekerja sama dengan third party dengan vendor luar seiring berjalan akhirnya aku berjalan. Apa sih proses retort? Bagaimana sih proses pengemasan? Mesin kemasan itu seperti apa? Dari situ akhirnya aku belajar bukan untuk berkompetisi dengan perusahaan yang mensupply untuk USR lain. Minimal aku bisa mensupport diriku sendiri untuk bisa menekan kos dan menjaga stabilitas ketersediaan barang sebenarnya. gitu. Wah, ini usia masih 26 tahun ya? 20 tahun. Tapi wah, seperti pengalamannya luar biasa. Seperti benar-benar senior sudah seperti umur 40-an gitu. Sarjananya sarjana kepepet om. Wah, jadi yuk belajar terus ini. Ini tipikal orang yang memang terus belajar dari aktivitas setiap hari di dunia bisnis. Yuk terus belajar. sehingga kelihatan dari cara ngomong, dari cara memikirkan masa depan ya. Luar biasa ini. Karena aku percaya bukan cuma orang lain, bukan cuma buku, tapi kita bisa belajar dari apapun. Yes. Yes. Bahkan dari makhluk hidup, dari benda mati, bahkan dari semua yang ada di ruangan ini pun kita bisa mengambil apa yang baik tidak mengikuti yang tidak baiknya. Nah, kalau kembali ke ini, selain geprek pensu, itu tadi Mas Jody juga dengan Mas Ruben ya, mengembangkan yang MOP. Nah, itu MOP itu lebih banyak ke media ya? Betul. Jadi, MOP itu singkatannya Media Onsu Perkasa. Onsu Perkasa. Jadi, nama media Onsu Perkasa itu adalah terusan dari Onsu Pangan Perkasa, Om. Ya, Onsu nama keluarga, nama papa ya? Nama papa. Onsu nama papa. Dan dari situ akhirnya ketika kalau Media Onsu Perkasa sebenarnya lebih ke Koruban. Koruban itu berarti berapa tahun ya? 15 tahun lebih di dunia entertain. Dan memang mungkin dulu aku syuting lebih cepat daripada Koruban. Aku syuting dari aku umur 6 tahun. Wow. Jadi, dulu tuh ada sinetron judulnya Saras 008, Om. Oh iya, saya tahu itu. Sampai pahlawannya Indonesia. Super hero Indonesia. jadi Saras tuh punya adik kecil, pakai kacamata yang depan laptop. Oke. Itu sinetron pertama aku, Om. Oh iya, iya, iya. Di situ. Jadi di situ akhirnya Koruban ikutan syuting dan dia menemukan dunianya di sana. Akhirnya Koruban bisa saya terkenal sekarang dengan belasan tahun pengalamannya dia bilang sebelum ada MOP tuh ada Youtube namanya Geprek Bensu Indonesia. Oke. Jadi karena memang entertain ini adalah hobi Om buat aku. Aku demen ngomong, aku demen bercerita, aku demen mendengarkan. Iya, iya. Aku bikin kreatif. Bahkan senang tuh Om begadang sampai jam 4 pagi mikirin kreatif-kreatif buat konten gitu. Senang Om. Udah keliatan deh pintar-pintar ngomong. Ketauan deh. Jadi tapi emang emang hobi Om. Emang patient. Karena dari kecil udah terbiasa buat itu kan. Iya. Nah dari situ aku bikin Geprek Bensu Indonesia. Ngeliat di sana ternyata kontennya tuh sudah mulai beragam. Pembukaannya Geprek Bensu. Kita punya program satu hari saja dulu. Dimana artis ditantang untuk jadi karyawan Geprek Bensu. Wow. Dan itu diundi Om. Bisa jadi tukang geprek. Bisa jadi dikasir. Bisa jadi supervisor. Yang lucu tuh waktu itu dapet bintang temen Mpo Ati. Mpo Ati kan udah sepuh. Kayak om aku. Tiba-tiba dia dateng ditantang untuk jadi supervisor. Dia ngamuk. Om gara-gara dia bilang gue kerja apaan ganti dia gitu. Supervisor ngapain sih ganti dia gitu. Itu kan ceru dan lucu. Kata koruben yaudah Jordi gue bikin ya. MOP. Aku pun sebenarnya baru fokus membantu MOP itu satu tahun terakhir. Karena balik lagi kan ke prioritas. aku gak bisa gak bisa fokus ke dua-duanya. Pasti ada ada di mana kelebihan dan kekurangan aku dan koruben untuk kita bisa saling melengkapi. MOP sendiri sekarang fokusnya lebih ke YouTube creator. Ada production house juga. Jadi kita pernah bikin TVC untuk beberapa brand kecantikan. Terus kita produksi semua. Ada namanya MOP musik. Jadi Ponakanku veteran peto. Itu semua musiknya kita yang produksi. Video klip juga kita yang produksi. Dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi manajemen artis di dalamnya. terus setelah itu kita merambah menjadi YouTube management. Jadi di under MOP itu ada Ivan Gunawan ada Kenta kemudian nanti akan ada ada lagi Vito Karu terus The Onsu Family itu YouTube-nya dikelola sama MOP semua sekarang. Wow. Gitu. Luar biasa ini. Karena seperti punya TV channel sendiri nih ya. Betul. Lebih ya lebih happy-happy akhirnya. Iya. dan bisa berkarya lah ya. Bisa berkarya. Iya. Tapi Mas Ruben sendiri masih di TV ya? Masih aktif ya? Masih. Pertama memang itu adalah dunianya. Dunia TV. Dan juga ini yang bisa menjadi kelebihannya geprek Bensu juga. Iya. It doesn't matter siapapun yang ngomong Bensu artinya apa tapi Bensu adalah Ruben Onsu yang dari dulu kita kenal dan eksistensinya masih ada sampai sekarang. Dan aku bilang di makanan aku butuh eksistensi kok Ruben. Aku yang mengerjakan operasional dan lain sebagainya. Waktu buka di mana itu? Di Hongkong saya pernah lihat itu wih antri sampai panjang sekali. Itu aku sampai ditangkap polisi. Oh iya? Iya. Karena itu kan di Cosway Bay om. Industri gitu kan. Rame sekali. Itu mobil sampai pada gak bisa lewat. Terus tapi aku kabur. Loh orang jalan itu aja macet. Loh kalau kita di Jakarta kan mobil yang macet. Ini orang jalan macet tapi berdiri iya gak bisa kemana-mana. Saya pernah di Cosway Bay itu saya heran. Loh ini orang mau jalan juga macet. Ke kanan gak bisa kiri gak bisa mau balik juga gak bisa. Iya om. Nah bayangin itu mereka pada bawa bendera geprek Bensu kan. Wow. Nah saat itu aku dan tim pakai baju seragam geprek Bensu. Tanganku udah dicengkrem begini om sama polisi karena kan gak lihat logonya kan. Mengganggu nih. Mengganggu nih. Mengganggu. Terus aku dengan santainya ya aku bilang I don't speak Mandarin I don't speak Cantonese sorry sorry aku bilang gitu sama dia terus aku lari sama temen-temen gue buka seragam rame-rame aku bilang gitu buka seragam. Jadi membaur kan. Kalau gak tuh pasti aku ditahan om karena kita membuat keramaian. Tapi paling gak I'm so blessed. Makanya aku bilang aku sangat amat terberkati om. Jadi aku gak menduga ternyata di Hongkong antusiasnya sampai seramai itu. Sudah buka banyak ya di Hongkong, Malaysia juga ya. Di Hongkong, Malaysia. Di Hongkong kita ada tiga. Satu di Yunlong satu di Koswebe satu lagi ya di lupa namanya apa ya apa sih lupa aku om ada satu lagi kalau di satu lagi di Kuala Lumpur itu Bukit Bintang. Oh Bukit Bintang. Di Bukit Bintang. Nah, itu yang akhirnya aku bilang ke Ruben aku butuh eksistensi ke Ruben. Bagaimana caranya orang-orang itu rata-rata membeli geprek Bensu karena dia trust sama Bensunya. Dan itu yang aku manfaatkan untuk sesuatu yang baik. Oke. As simple as ya mendingan bermitra sama kita geprek Bensu. Kalau pembukaan Bensunya bisa datang. kalau sama brand lain ayo siapa yang datang. Patung. Aku bilang banyak lagi nanti. Kalau ini sekarang pertanggung jawabannya jelas Bensunya masih terkenal di TV. Pun bisnisnya dijalankan dan dibuat oleh adiknya Jordi. Jadi ada ada satu hal yang aku manfaatkan di dalam kepercayaan orang-orang. Iya. Gitu. Jadi ke depan bagaimana nih visi ke depannya dari geprek Bensu Bensunya ini? Ke depan pastinya bigger, better si om. Yes. Targetku. Aku pengen geprek Bensu bisa menjadi brand ayam nomor satu di Indonesia. Oke. Bukan hanya dibandingkan dengan merek Indonesia tapi bisa bersaing dengan brand luar dan menjadi juara. Iya. Karena biar bagaimanapun aku melihat om di setiap negara itu mereka punya satu brand ayam yang paling terkenal di negaranya. Mungkin kalau misalkan Filipin kita bisa ke Tau Jolibi kalau di daerah Arab Albaik Chicken Albaik biasanya kalau orang-orang umroh pasti carinya dia. Dan aku pengen ke prek Bensu bisa jadi kayak gitu om. Amin. Pasti bisa. Amin. Bukan cuma di Indonesia tapi at least aku pengen punya satu outlet di setiap negara bagian. Iya. Jadi kalau Indonesia harus nomor satu dulu. Indonesia nomor satu. Terus buka capang dimana-mana ya. Karena ketika kita lagi liburan ke luar negeri bukan cuma mie aja yang dicari. Akhirnya kalau kita lagi ke Dubai ah udah deh udah bingung makanan Dubai kita makan geprek Bensu aja. Iya kan om? Saya ya kalau ke luar negeri baru satu dua hari udah kepinginnya makan Indonesia. Dikasih makanan-makanan aduh dari negara-negara itu gak bisa kita bosen. Satu dua hari oke lah pasta pizza Saya kadang satu hari aja waduh kepingin nih makan Indonesia lagi sudah. Nasi yang wedes gitu ya om? Iya kan? Jadi nanti harapan makannya kan gak selera ya? Jadi harapan pun nanti ya mungkin tiga sampai lima tahun ke depan kalian gak akan geprek Bensu? Dimanapun di negara manapun kalian pergi makan aja geprek Bensu. Matau! Amin, amin. Amin. Ayo mas jadi mungkin kasih ini pesan ke para milenial juga sobat sukses ya. Apa sih kiat-kiat supaya mereka juga bisa menjadi entrepreneur yang sukses ya? Iya. Sedikit juga mungkin sebelum kiat-kiat aku ceritain juga musuh diri kita sendiri itu adalah ego om. Yes. Banyak anak-anak yang merasa bahwa aku ini sudah bisa aku ini sudah besar jadi biarkan aku berpendapat sesuai dengan yang aku mau tanpa melihat potensi atau peluang di sekitarnya. Jadi contoh misalnya kadang-kadang orang tuanya buka depot terus bisa nyekolakan anaknya sampai lulus sarjana terus habis itu anaknya tidak mau ngembangkan bisnis orang tua karena dia mau jati diri ngomongnya begitu. Padahal kalau orang tuanya bisa nyekolain dia punya satu depo jadikan seratus dong atau jadikan seribu. Agri. Setuju banget. Setuju. Sama kayak waktu aku buka geprek aku yang buka kalau aku pakai nama geprek Jordi Onsu bisa gak? Iya. Tambah lama mungkin prosesnya ya. Perjuangannya nama panjang. Nama aku tidak lebih besar dari nama Ruben Onsu. Iya. Jadi segala potensi yang positif yang positif kita ambil. Jangan terlalu banyak pikir yang aneh-aneh gitu. Jangan kayak ah ngapain pakai nama orang pakai nama sendiri aja. Bisnis itu bukan tentang ego kalian. Betul. Setuju. Bisnis itu adalah peluang melihat peluang dan memanfaatkan itu dengan baik. Iya. Dan menjadi jujur dan paham akan kemampuan diri sendiri. Iya. Banyak juga yang teman-teman mungkin sekarang banyak om usia muda aku jadi pembicara di tempat A, di tempat B, di tempat C. Aku kayaknya belum berani om. Karena menurutku masih banyak yang harus aku pelajarin. Mungkin kalau dikatakan sebagai sharing talk, sharing partner, mungkin mau. Tapi kalau sebagai pembicara, rasanya belum waktuku untuk bicara. Wah, tapi you punya pengalaman meskipun masih muda ya. Pengalamannya banyak ya. Itu kalau you sharing kan, itu orang akan bisa mendapat inspirasi-inspirasi yang luar biasa. Banyak om. Dan mungkin bisa merubah mindset dari banyak orang. Banyak, tapi kan belum masih panjang. Kan ini suatu contoh kesuksesan dan masih usianya 26. Nah, ini kan termasuk langkah. Iya sih. Tapi yang jelas yang aku mau bilang, jujur sama diri sendiri ketika aku bilang tadi aku belum berani untuk menjadi narasumber karena aku melihat banyak kesalahan di diriku. Satu, aku gak mau kesalahan itu terulang di orang lain. Yang kedua juga jujur ketika aku bilang, om, aku belum mampu. Tadi aku sempat ngobrol sama om, om, ada kekurangan-kekurangan yang masih aku paham om, kekuranganku, tapi aku belum bisa ngelakuin. Dan banyak teman-teman yang biasanya tidak mau mengakui itu. Mereka selalu merasa, ah, gue sanggup bisa kok. Itu adalah musuh terbesarnya. Kalian, kalau ngomong kekurangan ya, saya aja juga gak sempurna. Gak ada orang yang sempurna di dunia ini. Jadi memang kita tetap harus belajar, tetap harus bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang lebih baik. Itu memang in proses terus. Jadi kita harus tekan terus ego kita, belajar dari manapun, dan juga selalu bisa mengatakan ketika iya dan tidak, jangan sampai kita membohongi dari kita sendiri. Setuju. Wah, capek. Oke. Ini udah gak terasa ini. Udah hampir satu jam lebih ini ya. Berapa lama? Satu jam. Wah. Makanya ini mungkin tip-tip pesan-pesan kepada para sobat milenial ini. Iya, tipsnya buat aku itu sih om. Oke. Menjadi jujur pada diri sendiri. Oke. dengan menekan ego dan juga melihat potensi peluang di sekitar kita. Baik. Itu dia. Yang kedua, juga bisnis itu bukan tentang feeling. Iya. Tapi mungkin ada beberapa waktu kita bisa memakai insting kita, batin kita. Tapi kita juga harus melakukan riset dan analisa berdasarkan apa? Data. Karena bisnis itu bukan tentang apa yang ada di kepala kalian. Kebayang gak kalau semua orang harus satu pemikiran sama kalian, ya gak bisa jalan dong. Iya. Maka itu kita harus melakukan riset dan analisa. Yang ketiga adalah kembali lagi om. Jujur dengan leadership yang baik. Iya. Karena aku tidak pernah merasa dan aku sampai sekarang ini bilang sama semua karyawanku sebesar apapun kita nantinya kalian itu tidak akan besar kalau gak ada kaki di bawah kalian. Dan jangan pernah akhirnya kita itu merasa bahwa kita lah bosnya. Karena kalau kalau kata meme-meme di Instagram pemimpin itu membantu mendorong dari belakang bukan memerintah dari belakang. Jadi bagaimana kita bisa mencontohkan menjadi yang baik dan membantu anak-anak di bawah kita bukan berarti mereka bawahan kita kita perintah. Enggak. Justru mereka karena mereka ada di bawah kita kita harus dorong mereka untuk bisa jadi besar bareng-bareng. kalau kita terus kayak merintahin apa yang kamu harapkan? Enggak ada orang yang mau bikin orang lain kaya. Pasti akan memperkaya diri sendiri. Dulu. iya gak sih? Kayak gitu. Itu sih Om. Thank you ini. Om maaf kalau ada salah kata semuanya. Oh sama-sama. Thank you ini Mas Jordi Onsu ya. Siap. Ini luar biasa sekali sharing-sharingnya ya. Ini tentunya sangat bermanfaat bagi Sobat Sukses ya. Amin. Terima kasih Om terima kasih. Itu Sobat Sukses tolong bisa dilihat kalau perlu beberapa kali ya. Karena Mas Jordi ini meskipun masih muda tapi pengalamannya menurut saya sudah sangat matang dan luar biasa. Stay humble. Stay positive. Stay on fire.